Desainnya cocok buat para pemuja boba budget sejuta, terus udah dikasih NFC coba ya Dan gak lupa layar menggunakan punch hole dengan animasi ala-ala kayak gini, gemes banget ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, ketemu lagi, balik lagi di video bareng Arimis Nah video kali ini, kita tengah tantangan smartphone barunya Tekno Ini ngapain sih pada ngegas menjelang akhir tahun kayak gini? Sebenernya kedua smartphone ini tuh bakal rilis secara resmi pertanggal 3 Januari nanti Tapi tetep aja ya, boh itungannya kan masih awal tahun, pada gak liburan apa? Jadi smartphone itu adalah Tekno, Spark 20, dan Spark 20C Beberapa yang diunggulin dari hape ini tuh, keduanya punya double speaker coba Dan ada juga fitur dynamic port yang rasa-rasa kayak dynamic island gitu lah Nah khusus yang Spark 20-nya tuh, doi ada tambahan fitur 32MP ya, kamera depannya Dengan 3 light mode gitu, ini udah kayak ring light-nya siapa coba? Setelah sampai kayak gimana, yaudah yuk langsung aja tonton videonya sampai akhir Nah ini gokilnya, harga resminya smartphone ini tuh gak lebih dari 2 jutaan Bahkan pertanggal 3 Januari nanti, itu doi ngasih special price gitu Buat varian terendahnya di harga Rp999.000 aja Gue ngeliatin nih smartphone tuh sebenernya kayak secara desain tuh gak jauh beda ya Sama Infinix Smart 8 tuh kayak cangkangnya sama nih, tinggal dibedain aja sesorisnya gitu Yes, jadi di Tekno Spark 20 ini, bahasa desainnya tuh dibalut dengan Magic Skin 0.0 Yang jujur aja tampak rumit gitu ya, aksen garisnya dan ini cukup membuatnya meriah sih Nah kalau yang Tekno 20 sih ini, gue lebih suka sih varian buatan putihnya ya Ada aksen garis mula gitu, ini beda-beda kalau kita lihat dari berbagai angle Kadang horizontal, kadang vertical, kadang diagonal, belum lagi ada glitter-gritter yang dalam hati ini Aduh, terlalu rumit gitu, ini yang pas-pasnya aja lah, maunya apa sih sebenernya Kayak suka bikin sliver gitu kalau kita lihat dari berbagai sisinya Tapi so far sih, but quality buat harga smartphone sejutaan, ini sih udah yang baik ya teman-teman Dengan model flat frame desainnya, tapi ya gitu ya, khas polycarbonate lah Terus kalau buat bagian desain kameranya, masih menganut ala-ala boba gitu Dan ini gue lebih suka yang Park 20 sih sih, kayak lebih minimalis aja Di sisi kanan tuh ada side fingerprint dan juga control volume Yes, udah adilengkapin dengan fingerprint teman-teman Selain itu, kameranya juga bisa menggunakan VS ID ya teman-teman Ataupun VS Unlock gitu ya, dan ini unyu banget ada animasinya gitu di bagian punch hole ya Bagian bawahnya sendiri ada speaker, pengecasan USB-C dan juga pocek audio Bagian atasnya tuh ada satu speaker lagi Dan bagian kirinya ada triple slot yang bisa aktifin 2 SIM Plus 1 tambahan microSD up to 1TB Yes, meskipun banjirnya terbilangnya nggak tipis-tipis banget Tapi menariknya doa itu menggunakan punch hole gitu ya teman-teman Dan layar seluas 6,5 ince ini, sayangnya tuh resolusinya masih XD plus Dengan refresh rate di 90Hz By the way, ada juga fitur namanya tuh dynamic port Ini yang mana, aponinya ini bakal start dynamics, bakal hasil animasi gitu ya Buat face unlock, charging hingga calling Hei, ini bisaan ya si Tekno ngasih animasi di bagian punch hole ya Jadi inget sih Realme C67 kemarin yang lebih gokil lagi Bisa kontrol musik gitu ya, lewat spotify dari si poninya ini Dan ngomong-ngomong soal musik, ini serunya di smartphone sejutaan kayak gini Dikasih dual speaker coba yang mana Biasanya kan itu makanannya si Redmi sih yang ngasih dual speaker kayak gini Dan ternyata Tekno bisa loh Dan ini langsung aja kita tes untuk bagian speakernya ya Biar langsung aja guys, mumpung micnya ada disini Kira-kira kayak gimana buat hasil suaranya Agak kecil ya, ini ngomong saya settingnya di mungkin 50% Naikin lagi kali Nah ini sekalian coba nonton, mendengarkan suara Suara-suara saat nonton gitu contohnya ya Ini buat kesan pertama gue sama dual speakernya Ngerasanya tuh kayak lebih ke menggelegar gitu ya Dengan model 2 stereo speakernya Jadi bukan yang suron kayak ala-ala dual deadlock gitu bukan Tapi lebih ke yang menggelegar gitu Nah kalau kalian sendiri menurutnya kayak gimana nih Tadi kan udah dengerin tuh hasil speakernya Tuh selesai di kolom komentar ya Lanjut ya, ini dari keduanya tuh yang ketara banget Perbedaannya tuh ada di bagian prosesornya dan pilihan memorinya Di Tekno Spark 20 ini dengan RAM 8GB, ROMnya tuh 256GB Nah kalau yang di Spark 20-nya itu kayak RAMnya dibuat lebih minim pilihannya ya Ada yang 4 dan juga ada yang 8 dan buat bagian ROMnya sendiri 128GB Jadi sesuaiin aja sama kebutuhan dan juga budget kalian ya Lanjut soal kameranya, keduanya tuh punya resolusi ala-ala 50MP Tapi yang di Tekno 20 ini kamera depannya tuh lebih pro katanya mah ya Dengan 30MP plus dikasih flash yang bisa diubah-ubah auranya Nah ini cahayanya bisa kita adjust, ada cool, ada default, ada juga warm Jadi seharian dari gue sih, kalau nggak genting-genting banget nggak usah dinyalain lah Karena udahannya tuh kayak suka bikin kunang-kunang gitu loh di mata temen-temen Apaik kan, kalau untuk kerusuhan selfie pasti nggak jauh juga jaraknya kan Dan ini dia beberapa hasil fotonya Oke temen-temen, ini contoh perekaman kamera depannya Tekno Splat 20 Jadi maksimal 1080p 30fps Dan kita lihat aja hasil videonya bakal kayak gimana Pindah ke yang si yuk Oke, kalau ini yang 20C Sama-sama 1080p juga Harusnya nggak beda jauh gitu ya Karena setelah resolusi kamera sama, cuma beda di CPU kan Tapi CPU juga mirip-mirip lah, kakak adik gitu Gimana menurutnya? Paling di mic sih biasanya Konsennya kalau HP-HP yang Transition Holding itu Kayak kurang maksimal aja biasanya Tapi ketemu nih, kita lihat aja nanti Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya Yes, maksimal juga di 1080p Ini yang C ya, Spark 20 C Bakal kayak gini Gimana menurutnya? Hai, kalau ini contoh perekaman kamera depannya Tekno Spark 20 aja Iya, jadi ternyata ada perbedaan untuk bagian si UI-nya gitu ya Jadi secara kamera Ini gue ngeliatnya yang 20 aja Lebih nge-wide ya Lebih jauh gitu jaraknya Terus bedanya juga tadi untuk bagian menu-menu kameranya Iya Jadi kalau yang disini tuh gak ada AI beauty ternyata ya Kalau yang di C itu ada AI beauty-nya Mungkin AI beauty-nya digabungkan dengan yang potret gitu ya Terus tadi juga kalau yang disini ada di atas menunya tuh kayak ada HDR-nya Tapi kalau yang disini HDR udah masuk ke dalam menu Jadi ada beberapa yang perbedaan gitu lah ya Dengan antaranya C dengan yang C yang biasa Tapi gimana menurutnya software bagian videonya? Warnanya boleh juga ya Oke jadi tadi Tekno Spark 20 dan juga Tekno Spark 20 sih Ini kayak alternatif smartphone sejutaan lain yang kayaknya check-upnya tuh lebih merata gitu ya teman-teman Jadi buat kalian yang ngutamain soal entertainment gitu ya Kayak nonton dengan dual speakernya gitu ya Desainnya cocok buat para pemuja boba budget sejuta Terus udah dikasih NFC coba ya Dan gak lupa layar menggunakan punch hole dengan animasi ala-ala kayak gini Gemas banget ya Oh iya buat pilihan memory sendiri termasuknya yang cukup banyak pilihannya Sesuaiin aja sama budget dan juga kebutuhan kalian Dan ini seru sih Jadi bisa ngasih label harga mulai dari 900 ribuan Ini nice banget ya marketingnya ya Yaudah sekian hari gue Terima kasih sudah nonton sampai video Jangan lupa like videonya Jangan lupa juga subscribe juga channelnya Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Sekian dari lagi Udah saya Tia bilang See you bye-bye Besok ada apa lagi ya? Sub indo by broth3rmax